Surabaya Mengaji Serial Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang mulia Yang dijanjikan pahala besar oleh Allah SWT Sebagaimana kita ketahui di dalam Islam selain 4 bulan haram Itu ada bulan Ramadan Yang di mana di antara keutamaan bulan Ramadan ini adalah Ketika bulan Ramadan ini tiba Itu waktu itu Allah SWT menurunkan Al-Quran Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan Kemudian di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan adalah Bahwasanya di bulan-bulan Ramadan ini Allah SWT mewajibkan ibadah puasa satu bulan penuh Yang tidak diwajibkan oleh Allah di bulan-bulan yang lain Sebagaimana Rasul SAW bersabda Man soma Ramadan Imanan wahtisaban Hufirullahumataqaddam amindambi Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Tidak seri dengan keimanan Dan berharap pahala kepada Allah Maka Allah akan mengampuni dosa orang-orang tersebut Kemudian di antara keutamaan yang lain Bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini adalah Malam Laylatul Qadar Yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain Sebagaimana Allah berfirman Malam Laylatul Qadar itu lebih utama daripada seribu bulan Jadi sholat malam Bacaan Al-Quran Sedekah yang dilakukan pada malam Laylatul Qadar Itu lebih baik Dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan Tidak ada malam Laylatul Qadar Jadi di antara keutamaan-keutamaan tersebut Cukup bagi kita orang-orang yang beriman Untuk senantiasa menjaga semangat Termotivasi Untuk meningkatkan semangat ibadah kita Dalam bulan cuci Ramadan Dan ada juga keutamaan bahwasanya ini ya Ustaz ya Pintu-pintu Syaitan-syaitan dibelenggu Itu apa benar Ustaz? Iya jadi di antara Keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan Bahwasanya di bulan Ramadan ini Syaitan-syaitan dibelenggu Dan pintu-pintu surga itu Dibuka oleh Allah SWT Dan ini akan membantu seorang Muslim Untuk semakin mudah dalam beribadah Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain Ya karena kita tahu sendiri Syaitan ini adalah musuh yang nyata Musuh berbuyutan kita Mulai dari zaman Nabi Adam AS Sampai detik ini Dan sampai hari kiamat yang namanya syaitan Ini adalah musuh yang nyata bagi kita Dan di bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah SWT Sehingga seorang Muslim Seorang Muslimah Bisa memaksimalkan ibadah Di bulan suci ini Dan dalam arti yang dibelenggu berarti Tidak sepenuhnya Tidak ada godaan syaitan Masih ada Masih ada Tidak sebesar di luar bulan Ramadan Dan mungkin ada ini Sedikit motivasi agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita Di bulan Ramadan Iya Untuk agar kita termotivasi Terdorong Semakin meningkatkan amal ibadah kita Di bulan Ramadan Yaitu Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah Nikmat yang besar Nikmat yang agung Yang Allah berikan kepada kita Jadi ketika kita dipertemukan oleh Allah Dengan bulan Ramadan Maka itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri Yang wajib kita bersyukur kepada Allah SWT Karena tidak sedikit saudara-saudara kita Kalau Muslim dan Muslimah Orang-orang yang kita kenal Mereka sudah meninggal dunia Mereka tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan Sehingga ketika kita diberikan usia Diberikan kesehatan Diberikan harta Diberikan waktu luang Bertemu dengan bulan Ramadan Ternyata kalau kita sia-siakan Maka ini kita belum bersyukur Kepada Allah SWT Tentunya bersyukur ini dengan hati Yaitu kita meyakini Bahwasanya kita bertemu dengan bulan Ramadan Semata-mata karena karunia dari Allah Bukan karena kita rajin olahraga Kita menjaga makanan-makanan kita Sehingga bukan itu Jadi ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan Semata-mata karena karunia dari Allah SWT Kemudian kita bersyukur dengan lisan Memucakmen Alhamdulillah Ketika bertemu dengan Allah SWT Kemudian bersyukur dengan anggota badan Yaitu dengan memanfaatkan Sebaik-baiknya Momen Ramadan ini Untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas Ibadah kita Kepada Allah SWT Apalagi di 10 bulan yang lalu Ya mungkin kita jarang baca Al-Quran Kita pelit bersedekah Ya Kita egois Maka bulan Ramadan Kesempatan untuk Kita meningkatkan ibadah Dengan sedekah Baca Al-Quran Membantu sesama Dan sebagainya Syukur Syukur Atas penjelasannya Baik Teman-teman sekalian Pemerintah sekalian Itu tadi Di episode kali ini Serial Ramadan Membahas berkaitan dengan Keutamaan bulan Ramadan Jadi kami ingatkan kepada teman-teman sekalian Agar terus gaspol Di bulan Ramadan ini Dan saksikan Serial Ramadan Di episode-episode yang berikutnya Kita tutup Dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh